Sudah hampir jam 12.30 malam ketika ponselku berbunyi menandakan ada panggilan masuk. Aku meraih ponselku yang tergeletak di atas meja di depanku. Itu Mai, adikku. Dia selalu pulang malam, bahkan tidak jarang dia tidur di luar rumah. Saat aku angkat telepon dari Mai, aku hampir tidak bisa mendengar suaranya. Terlalu banyak musik keras yang terdengar. Pasti malam ini, Mai pergi ke diskotik lagi. Oke, aku akan pulang sekarang. Tren bilang dia harus pulang agar besok dia bisa ke acara keluarganya. Oke Mai, aku akan menunggumu. Apakah kau membawa uang lebih untuk naik taksi? Tenang saja, Jason temannya Tren akan mengantarku pulang. Apa dia minum tadi? Hanya satu atau dua gelas bir? Dia bilang dia baik-baik saja. Tenang saja, aku akan segera pulang. Jangan khawatir, Kay. Ingat, Mai, aku mengunci pintu dan kalau aku tidur, kau tidak bisa masuk rumah. Haha, tenang saja, Kay. Aku tidak akan tidur di halaman lagi. Mai seperti berbicara dengan temannya, namun tidak terdengar jelas. Mai menutup telepon. Aku kembali menonton film. Entah film keberapa yang aku tonton dari tadi hanya untuk menunggu Mai pulang. Aku hanya tinggal berdua dengan Mai, dan Mai dia selalu pulang dalam keadaan mabuk. Aku tinggalkan filmku sejenak. Untuk memasak beberapa makanan, aku membuat omelette dan pasta, kemudian kembali ke ruang tamu menonton film. Tak lama, ponselku kembali berbunyi, dan itu Mai. Ehm, begini. Mobil Jason menabrak tiang, jadi aku akan pulang naik bus. Apa kau baik-baik saja? Tenang, Kay. Aku baik-baik saja. Polisi juga ada di sini, tapi entah kenapa mereka mengabaikan aku dan yang lain. Mungkin polisi itu mengira tidak ada gunanya bertanya pada orang mabuk. Apa kau tahu rute naik bus ke rumah? Kay, Kay. Kau tidak mengenal adikmu dengan baik. Aku pandai dalam hal arah pulang, jadi tenang saja. Lagi-lagi dia menutup teleponnya. Aku kembali menikmati makanan dan filmku, sampai ponselku kembali berbunyi. Syukurlah kau angkat teleponnya. Sudah satu jam aku mencoba menelponmu. Dud, apa kau mabuk? Kau baru saja menelponku setengah jam yang lalu. Aku tidak bercanda, Kay. Aku menaiki bus yang entah menuju kemana gelap di sini. Dan bus ini tidak berhenti meskipun aku memohon untuk berhenti. Bahkan aku tidak yakin orang-orang di bus ini bisa berbicara. Oke, Mike. Kau sudah terlalu mabuk. Cepat cari taksi dan segera pulang. Aku akan membuatkan susu untukmu. Aku harus menutup telepon ini. Tunggu, Kay. Tunggu. Jangan tutup teleponnya. Jangan biarkan aku sendiri. Entah sudah berapa lama aku di sini. Berpindah-pindah bis. Mungkin sudah seminggu, sebulan, bahkan setahun aku di sini. Aku sedang berjalan sangat gelap, Kay. Kegelapan seperti menghampiriku. Dan kegelapan itu bisa kita sebut malam. Jadi, Mike, jangan bermain-main denganku. Aku serius. Tapi tunggu, Kay. Aku sepertinya segera sampai di rumah. Aku mengenali jalan ini. Jangan tutup teleponnya. Cepat, Mike. Aku sudah mengantuk. Kay, di mana rumah kita? Bodoh. Rumah kita tetap berada di tempat kau meninggalkannya. Rumah kita masih berada di jalan Eve. Kau di mana? Aku ada di jalan Eve, Kay. Terlalu gelap. Bisakah kau menyalakan lampu? Oke, aku akan menyalakan lampu. Bisa kau lihat? Aku lihat, Kay. Aku segera ke sana. Aku masih belum menutup telepon dari Mike. Terdengar ketukan pintu. Mungkin itu Mike. Kubuka pintunya. Dan itu bukan Mike. Itu polisi. Mereka membawa berita yang sangat mengagetkanku. Mike meninggal dalam kecelakaan. Aku tidak mungkin bilang pada polisi itu kalau Mike sedang menelponku. Setelah polisi pergi, suara Mike terdengar lagi melalui ponsel. Kay, aku lihat polisi datang. Ada apa? Aku bingung harus menjawab apa. Aku menutup telepon Mike dan aku kembali ke sopa. Sampai terdengar ketukan pintu. Aku tidak membukanya. Dan ponselku berbunyi menandakan pesan masuk. Kay, aku sudah di depan pintu. Kenapa kau tidak membuka pintu? Apa kau sudah tidur?